Bangsa dan negara Indonesia lahir dan tumbuh di tangan pemimpin-pemimpin yang rela hidup Dalam ketidaknyamanan untuk kebaikan lebih banyak orang Kita rindu sosok Pak Syafruddin, Menteri Keuangan era Bung Karno Yang tak mampu membeli popok untuk anaknya Kita rindu sosok Muhammad Nadsir, Perdana Menteri kelima Indonesia Yang menggunakan jas tambal dan mengayuh sepeda onter ke rumah kontrakannya Kita rindu sosok Muhammad Hatta yang tak mampu membeli sepatu impian hingga akhir hayatnya Kita rindu sosok Abdul Rahman Baswedan yang harus meminjam telepon tetangganya Kita rindu sosok Jenderal Hugeng yang tak menempati rumah dinasnya di Jalan Patimura, Jakarta Selatan Dan memilih tinggal di rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat Kita rindu sosok Kiai Haji Agus Salim yang hidup dengan istri dan delapan orang Yang anaknya dalam rumah kecil dengan satu kamar Dan berjualan minyak tanah eceran untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya Mereka mengajarkan kepada generasi kita untuk hidup dalam kesederhanaan Mereka mengajarkan kepada generasi kita bahwa Jalan Kepemimpinan adalah Jalan Penderitaan Memimpin adalah Menderitaan Terima kasih telah menonton!